Hakim, tadi kebetulan kita datang pas langsung dipanggil, jadinya aku belum sempet balik, udah langsung keputusan jadinya. Sudah siap ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Jadi hari ini 12 Juli 2023, sindang lanjutnya Sandi Aulia, Nimas Sandi Aulia. Jadi hari ini agendanya cuma satu, yaitu putusan dari Majelis Hakim. Tadi kebetulan kita datang pas langsung dipanggil, jadinya aku belum sempet balik, udah langsung keputusan, jadinya yaudah aku langsung masuk. Belum sempet tadi ngasih tau teman-teman wartawan, jadinya langsung sidang. Makanya tadi sudah diputuskan oleh Majelis bahwa perkara perceraian nomor 361 2023 itu sudah diputus dengan tiga ya, tiga putusan. Tapi intinya cuma dua, sesuai dengan permintaan dari kita. Yang pertama adalah putus perkawinan antara Sandi Aulia dengan David Terbowo, terhitung hari ini. Dan yang kedua adalah hak pengasuhan anak. Tadinya kita minta diasuh bersama, tapi sama Majelis Hakim diputuskan bahwa hak untuk pengasuhan anak diberikan kepada Sandi Aulia atau penggugat. Tapi dengan ketentuan memberikan akses seluas-luasnya kepada David Terbowo atau suaminya untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Udah intis harinya tadi sudah diputuskan seperti itu teman-teman. Mau kenapa aja? Enggak, dari awal memang permintaan kita cuma dua. Yang pertama adalah perceraian, dan yang kedua adalah mengenai pengasuhan atau pendidikan penggaraan anak. Ini sebetulnya Sandi Aulia lagi sama Sandi Aulia lagi sama Sandi Aripin. Jadinya saya bilang, tadinya mau kesini saya bilang udah putus. Gak usah kesini udah, saya kasih tau aja. Jadi beliau tuh adanya di warung Wujud Raya. Jadi udah saya kasih tau ya, kalau kesini juga berjumah. Jadinya udah saya sampaikan ke beliau-beliau berdua. Jadinya terhitung hari ini perkawinan antara Sandi Aulia dengan suaminya David Terbowo dinyatakan. Kalau menurut Tukum Acara kan setelah putusan ini ada tekang waktu 14 hari untuk pemberitahun putusan. Nanti setelah ada pemberitahun putusan dari pengadilan itu mereka punya hak untuk mengajukan banding atau tidak. Tapi kan dari awal kita pernah menyampaikan bahwa kita bisa secara baik-baik. Jadi, tapi kemungkinannya kecil sih. Tapi kita lihat aja nanti 14 hari kemudian menurut Tukum Acara apakah ada upaya banding atau tidak. Apabila tidak ada upaya hukum banding berarti kan perkara ini sudah BHT ya berkekuatan hukum tetap. Atau inkrah panggawis jadinya nanti bisa diurus mengenai hakta perceraiannya. Itu teman-teman. Bang kalau menurut Tukum Acara sendiri apa memang ini sesuai dengan pemberitahunan? Ya permintaan dua dan dua-duanya dikabulkan. Tadi kan di awal saya bilang bahwa putusan itu sebetulnya ada tiga. Tapi intinya cuma dua. Yang satunya itu yang paling awal adalah putusan ini diputus secara perstek atau tanpa kehadiran daripada pergugat. Yang kedua mengenai putusnya perceraian. Yang ketiga adalah anak diserahkan kepada pergugat atau santiaulia. Jadi tiga. Itu teman-teman. Saya sudah sampaikan. Tapi sampai sekarang belum kembali. Itu saja. Jadi nanti kalau itu lebih baik beliau lagi sama Sandi Arifin. Jadinya nanti teman-teman bisa telepon. Ada rencana ke sini? Bagaimana? Rencana ke sini? Enggak. Beliau ada di warung wujud raya. Sudah saya kasih tahu. Sudah selesai perkara. Jadi teman-teman bisa hubungi faktor saya saja, Nadi Arifin, untuk tahu bagaimana reaksi dari Sandi Arifin. Tui ni? Tui ni?